Pada video kali ini, kita akan melakukan simulasi jaringan seluler menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer Pastikan, sobat semua menggunakan versi 7 Karena versi di bawahnya mungkin belum ada untuk tool yang ada di aplikasinya Sebelumnya, kita coba dulu membuat skema jaringan seperti yang akan saya buat berikut ini Yang pertama, kita menggunakan network device Kemudian pilih di bagian wireless device Pada wireless device, kita masukkan cell tower Kita ubah namanya menjadi BTS Base Transceiver Station Yang nanti menjadi tower seluler kita Kemudian, perangkat yang ada di atasnya adalah Ini, Central Office Server Jadi, sebenarnya dari BTS itu nyambung ke Central Office Server Satu lagi perangkat di atasnya Kita menggunakan perangkat end device yang berbentuk server Server ini nanti tugasnya Satu, kita gunakan untuk menguji koneksi dari seluler, dari handphone Kita tambahkan sekalian untuk smart device-nya Jadi, dari smart device ini nanti dia akan dapat IP dari Central Office Sementara nanti untuk pengujian koneksinya Kita akan mencoba membuka web server yang bekerja pada server ini Oke, sebelumnya kita hubungkan dulu Kita pilih connection Teman-teman bisa menggunakan automatic connection Biar lebih simple Tinggal nanti model koneksinya Kalau teman-teman ingin tahu Di sini sudah ada keterangan Coex Biasanya pakai kabel ini Warnanya sama Kita lanjutkan Oke Kita cukup dengan diagram yang simple saja Pertama kali yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi server kita Kita masuk, kita klik Kemudian masuk di menu config Kita masuk di interface fast ethernet Kita berikan IP address Misal saya menggunakan IP address kelas C 192.168.1.1 Subnet mask-nya kalau kelas C Seperti itu Biar lebih cepat Kita pakai copy Kemudian kita masuk ke global setting Gateway Karena nanti server ini kita jadikan acuan untuk jaringan keluar Mungkin kita bahas tutorial selanjutnya Kita gunakan server ini juga sebagai gateway Kita masukkan IP address-nya DNS-nya Kemudian Oke Pada tahap ini sudah Selanjutnya kita masuk ke menu service Kita akan mengaktifkan dua service Yang pertama adalah service DHCP Yang pertama adalah service DHCP Fungsi dari service DHCP ini nanti akan memberikan alamat IP ke central office Istilahnya jalur yang ini kita sebut dengan backbone Jadi kita memberikan IP address ke central office di bagian backbone secara otomatis dari server ini Kita masukkan Kita tekan pilihan on Kemudian masukkan gateway-nya sama kayak yang tadi Jadi gateway-nya kita menggunakan IP server ini sendiri Kemudian DNS-nya kita juga menggunakan IP server ini sendiri Ini adalah start IP address Jadi IP address yang akan mulai diberikan ke perangkat yang lain Start IP address kita mulai dari 192.168.1.11 Misalkan Kemudian ini ada maximum number of user Percobaan Anda boleh biarkan seperti ini Atau mungkin biar lebih simple kita kasih Misal 5 Kalau sudah kita save Jika konfigurasi kita sudah tersimpan Biasanya di bagian bawah ini Sudah muncul data seperti yang tadi kita masukkan Yang kedua Kita aktifkan service HTTP Ini untuk menguji koneksinya Jangan lupa ketika kita mengubah Menggunakan service DHCP Beberapa bagian kita ubah Kenapa? Biar kelihatan nanti Kita sudah berhasil masuk ke server yang kita bikin Atau belum Klik di bagian edit Kemudian misalkan ini Welcome to Cisco Packet Tracer Kita ubah namanya Misal Gunakan Selamat datang Gitu aja Selamat datang Oke Tulisannya Gini banget Selamat datang Oke Kalau sudah kita simpan Yes Kita tutup Kemudian yang kedua Kita konfigurasi Central Office nya Central Office Server ini Kita cek dulu Dia dapat IP nya Di bagian backbone Teman-teman bisa lihat Di bagian backbone itu Link nya sudah up Kemudian IP address nya 192.168.1.2 Itu sudah satu kelas Tapi untuk memastikan Bahwa central office kita sudah benar-benar terhubung dengan server Kita masuk ke pengaturan central office Masuk di bagian config Kemudian di backbone Kita klik di HCP Biasanya kalau kita klik di HCP Nanti IP address Subnet Gateway Dan DNS nya Dia akan dapat otomatis Sementara kita masih menggunakan IP versi 6 Kemudian untuk cell tower sendiri IP address nya sudah otomatis Dia menggunakan kelas B Dan kita biarkan saja lah Yang penting nanti Device kita Di end device nya Di smart device nya Masih mendapatkan IP address Kita cek dulu Tidak usah di klik Kita lihat saja Untuk 3G 4G cell Sudah dapat IP Sesuai dengan yang ada Di central office Di bagian Seluler Sudah sama Oke sebelum Kita mencoba Koneksi nya Sebelum kita mencoba Menggunakan browser Untuk ngecek HTTP server Yang ada disini tadi Teman teman Bisa melakukan Tes koneksi Menggunakan Ad simple video Menunya ada disini Tapi beberapa aplikasi Nanti Menunya ada Di sebelah kanan Untuk versi 7.2 Menu-menu yang bisa Kita gunakan Ada di bagian atas Ini Ad simple Video Atau bisa Dengan nekan Tombol P Kita coba Koneksi dari Smartphone Ke server Biasanya Kita butuh Lebih dari sekali Untuk Melakukan koneksi Agar sukses Karena dia Butuh Untuk bikin routing nya Biasanya pertama kali Status nya failed Kita coba lagi Yang kedua Status nya sudah successful Berarti dari smartphone Ke server Sudah bisa terhubung Untuk memastikan Untuk meyakinkan kita Apakah smartphone ini Benar-benar bisa terhubung Ke server Kita klik di bagian Smartphone Kemudian masuk Ke desktop Kita buka di web browser Kita masukkan Alamat IP Server yang tadi Kita bikin Apakah Web server tadi Bisa muncul Sesuai dengan Yang sudah kita edit IP nya 192.168.1.1 Kita coba Go Sama seperti yang tadi Kita bikin Ada notifikasi Selamat datang Pada tutorial ini Berarti kita sudah berhasil Menghubungan antara Smartphone Ke server Oke sampai jumpa Di tutorial lanjutan Nanti kita coba Bikin server Disini kita bikin DNS Kita bikin beberapa server DNS Menggunakan router juga Salam tutorial Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa